Di tengah tingginya harga beras, Badan Pangan Nasional atau Bapak Nas meninjau ketersediaan beras di Pasar Beras Cipinang, Jakarta Timur. Ya Bapak Nas memastikan stok beras akan aman selama bulan Ramadan. Kenaikan harga beras dan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat membuat Badan Pangan Nasional Bapak Nas meninjau ketersediaan beras di Pasar Beras Cipinang, Jakarta Timur. Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Nas Arief Prasetyo Adi bersama Satuan Tugas Satgas Pangan Polda Metro Jaya dan Bulog mengecek untuk memastikan ketersediaan stok beras saat ini hingga bulan Ramadan aman. Saya mau sampaikan sekali lagi stok beras cukup. Kombinasi yang ada di Pasar Beras Cipinang hari ini, stok dari Bulog yang kemarin untuk mengganjal. Karena perlu waktu untuk jelang panen, bulan Maret ini insya Allah panennya akan 3,5 juta ton. Itu prediksi KSA dari teman-teman BPS. Kemudian, minggu-minggu ini panen lokal sudah dimulai. Sehingga harga gabah ini akan berangsur turun. Dari yang sebelumnya di angka 86, 87, akan turun menjadi 8 ribu. Akan turun lagi kemungkinan besar akan sekitar 6.500. Jumlah konsumsi selama bulan Ramadan hingga lebaran diperkirakan akan meningkat 20 hingga 30 persen. Namun, Badan Pangan Nasional memastikan stok beras akan aman karena ketersediaan dan panen raya. Dari Jakarta, Iman Fajar, Aliansyah, TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo merespon mahalnya harga beras. Menurut Presiden, ia kerap mendapatkan data harga beras. Sehingga ia meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan di pasar. Coba dicek lagi ke pasar Johar. Ini yang apa, pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Sipinang. Cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, di Kerawang. Naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek. Harian itu saya cek dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ada tangga-angka kalau itu.